Sejumlah kelurahan di Provinsi Lampung mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi. Lomba ini digelar pemerintah untuk memacu kelurahan agar meningkatkan pelayanan. Kelurahan Sumberjo Sejahtera kemiling Bandar Lampung menjadi salah satu peserta Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung tahun 2024. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pihaknya telah mempersiapkan segala aspek yang akan menjadi poin penilaian dari tim penilai. Eva mengimbau kepada tim kelurahan agar menyesuaikan diri dengan poin penilaian yang akan diperhitungkan. Kita sudah lakukan kerja, 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 dan semua arah dari AET, lingkungan, limas, dibantu dengan babin sababin kati, mas, itu dah. Harapan kita ya itu tadi yang pantun mudah sampaikan mudah-mudahan kali ini Kota Bandar Lampung menjadi juara. Itu untuk mengubah semangat supaya semua kampung itu berlomba kan, punya menuju yang baik gitu kan. Pak, apakah nanti akan diproyeksikan untuk ikut perlombaan yang dinasional juga Pak untuk kampung-kampung kita ini Pak? Iya, nanti mewakili dari perlombaan ini yang menang mewakili Provinsi Lampung di pingkat pusat. Berarti selain di Bandar Lampung ada berapa daerah lagi Pak? Kalau di kelurahan ini ada tiga, di Pringsewu satu, Bandar Lampung, dan Metro. Selain Bandar Lampung, Kabupaten Kota yang mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi Provinsi Lampung tahun 2024, yaitu Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.